Berita selanjutnya, selain pekerjaan fisik TMMD reguler 109, tim Wasef juga melakukan tinjauan terhadap pelaksanaan RTLH di Dusun Terugo, Desa Jatiwarno, Kecamatan Jatipuro, Kabupaten Karanganyar. Ia menekankan protokol kesehatan dalam pelaksanaan pekerjaan. RLTH juga tak lepas dari tinjauan tim Wasef Irjenet Mabisteni, Lejen Muhammad Effendi. Dalam kunjungannya, tim Wasef berperan untuk mematuhi protokol kesehatan, yakni dengan menggunakan masker di setiap kegiatan. Ia pun berharap warga dapat melestarikan rasa saling memiliki serta gotong royong. Kegiatan RLTH di Jatiwarno yang sebelumnya direncanakan sebanyak 30 RLTH, dikerjakan sebanyak 10 RLTH, sebab sementara 20 RLTH lainnya akan dikerjakan pasca TMMD reguler ke-109. Pekerjaan RLTH sebanyak 20 pasca TMMD akan dikerjakan oleh warga sekitar. Sesuai dengan tujuan TMMD, mampu mengugah jiwa gotong royong warga, diharapkan dalam kegiatan RLTH pasca TMMD dapat berjalan gotong royong seperti sebelumnya. Banyak sasaran fisik, semua kegiatan pasti selesai. Yang paling penting tadi, outcome-nya agaknya untuk masyarakat, yang semua masyarakat, bagaimana kita semua memelihara hasil ini. Suasana pandemi, salah satunya kita harus menerapkan protokol kesehatan. Makanya Pak Dandim sebagai kemungkinan cahat, bersama seluruh masyarakat diatur. Kita tidak terlalu bertugas tentang melihat protokol kesehatan. Tim Liputan melaporkan.